Limbah yang mencemari laut di Teluk Jakarta disebut mengandung parasetamol. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Science Direct pada Agustus lalu mengungkapkan bahwa perairan Teluk Jakarta terkontaminasi obat-obatan. Gandungan parasetamol tinggi ditemukan dari sampel perairan di Muara Angke dan Ancol. Dalam jurnal disebutkan parasetamol dengan konsentrasi tinggi terdeteksi di Angke. Temuan zat parasetamol di laut disebut merupakan temuan pertama kali di Laut Indonesia. Ada empat titik pengambilan sampel dalam penelitian ini yang di Muara Angke, Ancol, Tanjung Priok, dan Cilincing. Dari pantauan tim Kompas TV di lapangan, para nelayan di Muara Angke mengaku kerap menemukan bangkai ikan dan rajungan di perairan Teluk Jakarta. Terlebih saat musim hujan tiba, air dari hulu yang bermuara di laut sering membawa limbah. Kondisi ini membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Mereka memilih mencari ikan lebih jauh agar mendapatkan tangkapan. Selain itu, warna air pun sering berubah merah dan kecoklatan. Ikan berubah merah, airnya tuh. Kalau semudah itu, batang, limbah itu tuh, pengalir, ikannya malah semua, ikan gak cuma. Merah akhirnya, merah. Warna merah? Iya. Mengaruhi. Ikan benar gak ada di situ berarti, Pak? Mati ikannya. Setiap tahun malah. Setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Ya, sebenarnya sih merah. Merah? Airnya tuh, warna merah. Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ihwan, mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengusut sumber pencemaran yang menyebabkan Teluk Jakarta mengandung obat sakit kepala dan demam itu. Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI secara rutin mewantau kualitas air di Jakarta tetapi tidak mencantumkan variabel pencemaran berupa paracetamol. Pada prinsipnya, kata Yogi, temuan paracetamol memberikan indikasi adanya pencemaran di Teluk Jakarta. Kami akan dalami dan telusuri sumber pencemarannya, sesuatu yang tidak pada tempatnya atau sesuatu yang melebihi kadarnya di suatu tempat adalah pencemaran. Ujar Yogi Ihwan, Humas Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, seperti yang kami kutip dari laman kompas.com.